Karena tempat itu masjiditas pemerintah, tidak boleh dipakai buat orang yang berpintik pemerintah. Pertemuan Roky Gerung dengan mahasiswa Palangkaraya di gelaran diskusi akal sehat batal digelar. Alasannya, pengurus aula Masjid Raya Darussalam, tempat diselenggarakannya agenda itu, melarang adanya kegiatan yang dihadiri oleh Roky Gerung sebagai pembicara. Sepanduk yang berdiri di sekitar kampus IIN Palangkaraya pun dicoret dengan tulisan dibatalkan karena adanya intervensi. Ketua DEMA IIN Palangkaraya, Daini Topan Fauzi, mengungkapkan kekecewaan terhadap kebijakan tersebut. Dia menyebut batalnya agenda ini karena adanya intervensi dari pihak pimpinan. Kita kecewa dengan kebijakan dikeluarkan, karena tempat ini tiba-tiba dibatalkan oleh Makhiril Anwar, selaku Ketua Masjid. Padahal sejak di Jawa Hari, beliau sudah tahu terkait kegiatan ini, dan kita sudah mendapatkan surat izin serta surat penyewaan Aulah Darussalam untuk kita bisa menyelenggarakan seminar akal sehat ini, tapi last minute atau mendekati hari H, karena Aulah itu sudah steril, sudah kita amankan, sudah bagus, sudah baik, sudah kita susun, sesuai kapasitasnya. Terus juga soal pemberitahuan keamanan keopolisian juga kita sudah buat. Nah, tapi tiba-tiba ini dibatalkan secara sepihak. Dema IIN Palangkaraya mengatakan bahwa agenda tersebut batal setelah adanya pemanggilan pihak panitia oleh pengurus Masjid Raya Darussalam Palangkaraya. Pengurus Masjid beralasan bahwa Rokigurung merupakan pengkritik pemerintah, sedangkan Aulah Masjid Darussalam, tempat tersenggelenggarakannya acara, merupakan milik pemerintah. Sementara itu, Ketua Badan Pengelola Masjid Raya Darussalam Prof. Dr. Khairil Anwar tak menampik dibalik alasan itu adalah sosok Rokigurung yang menjadi pengisi acaranya. Dia mengaku baru mengetahui pengisi acara tersebut Rokigurung satu hari sebelum diselenggarakan diskusi akal sehat itu. Dia mengatakan bahwa Masjid Raya Darussalam merupakan masjid yang dimiliki oleh pemerintah daerah. Maka dari itu, untuk meminjam Aulah tersebut, ada proses yang harus dilalui. Masjid kata saya, saya tidak tahu itu, karena Masjid Raya ini masjid pemerintah. Karena masjid pemerintah ya jangan sampai nanti bermasalah nanti, itu kontroversial lah. Jadi alasan bakal untuk... Karena Rokigurung kan sering mengkritik pemerintah. Betul pak. Jadi masalah aja nanti, sebagai pengurus. Mulailah belajar untuk menjadikan kampus sebagai tempat kita berdiskusi akal sehat. Jangan takut dengan kritik, jangan takut dengan cacimaki sepanjang itu bisa membuat kita sebagai lebih baik. Diki Ahmar, selaku ketua forum diskusi akal sehat menjelaskan bahwa ini merupakan kesempatan yang sangat sayang dilewatkan. Yang menjelaskan bahwa mahasiswa sendiri yang meminta tolong terhadapnya untuk dihadirkan Rokigurung di Palangkaraya. Diki, yang merupakan bacalek DPR RI Dapil, Kalimantan Tengah dari PKS mengaku heran, kenapa orang tidak paham demokrasi. Kehadiran Rokigurung ingin membantu untuk memberikan kecerdasan terhadap mahasiswa. Kehadiran Rokigurung untuk memberikan stimulus kepada para mahasiswa dan bukan untuk provokasi. Saya cek ke Polda, tidak ada masalah. Saya cokok-cokok, tanya permintaan BIN. Saya cek, Pak Binda, tidak ada masalah. Mereka tidak diberlang. Lantas yang merang, siapa ini? Buat saya, persoalan kayak gini sudah terjadi pada Pak Rokigurung. Tapi yang bodohnya mereka, Pak Rokigurung ini bergaul dengan pemerintah juga dekat. Pak Maffut teman dia. Hari ini dia ngobrol sama Pak Maffut, malamnya dia maki Pak Maffut. Pagi dia bergaul sama Pak Lohut, di kantornya Pak Lohut, malam dia maki Pak Lohutnya. Biasanya, apa yang ditakutin sebelah mereka? Jadi menurut saya, orang-orang yang terbelakang tidak paham demokrasi ini, kau berada pada posisi-posisi penting di tempat ini. Itu yang saya sayangkan. Maksudnya orang-orang yang berada pada posisi punya kekuasaan, punya jabatan, khusus semakin tinggi dong ilmu kedemokrasiannya. Ini kan kalau demokrasi biasa. Dari Palangkaraya, Kaltengpos melaporkan. ke Dealers, k ai-k 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 ai-k. Dan dalam telingkah yang boleh membuatkan mental yang lebihwah. Di tempat ini,